Pak Aam, apa kelebihan dan kekurangan orang yang usia 55? Ya, kekurangannya sudah mulai, panyakit, metabolisme sudah jelas, tampak orang udah 55 itu, metabolismenya udah mulai menurun, gitu. Kelebihannya apa? Harusnya makin soleh, gitu. Ya, sederhana. Jadi tidak ada rumus dalam agama, kalau 55 itu begini, 60 itu begini, ya atur-aturlah oleh diri kita. Kalau memang Anda umur udah 55, ya coba aja cek. Ya, tentu saja sudah mulai banyak problem di tubuhnya, ya kan gitu. Fungsi ginjal sudah menurun, fungsi jantung sudah menurun. Karena kan setengah abad sudah dia lewati, ya nggak? Sudah kita lewati itu setengah abad, gitu. Berarti kan yang paling pokok kalau udah usia kepala 5 harus lebih banyak tafakur bahwa hidup kita lebih dekat pada kematian daripada kehidupan. Ya, banyak orang-orang yang belum 50 saja sudah pada selesai. Banyak yang teman-teman saya tuh sudah badak yang meninggal, ya. Di usia yang relatif, ya belum 50, begitu. Berarti kalau Anda nanya, Pak Am, apa yang harus dilakukan usia 55? Ya, pertama tentu saja harus lebih dekat kepada kebaikan, ya kan gitu. Harus sudah saatnya banyak memupuk kebaikan, lah, gitu. Sudah siap-siap menghadapi mati, Pak Am, kalau udah 55, Pak. Ya, kalau pegawai negeri kan, 58 sekarang sudah selesai, ya. Istirahat sudah, nah berarti kan, sudah lebih fokus lah untuk kehidupan akhirat. Ya, ya.